Mukjizat, 3 hari minum air zamzam meka, jemaah lansia asal bone sembuh dari strok dan kembali bicara Hana, 78 tahun, jemaah asal lapar yaja bone Sulawesi Selatan, dikabarkan sembuh dari strok ringan setelah 3 hari mengkonsumsi rutin air zamzam dari masjidil haram meka Ya Allah, terima kasih obat air zamzam, mukjizat ini, aku sembuh di tanah sucimu Itulah ungkapan syukur Indohana, dalam bahasa bugis kepada rekan sekamar di 606 Hotel Ruwa Bimuna, sektor Shisha, Mekah, Rabu 14 Juni 2023 pagi Ungkapan itu spontan dari lidah Indohana, setelah kembali bisa melakfalkan kata, dan berjalan lagi Setelah 3 hari rutin meminum air zamzam dari masjidil haram, Mekah, Al-Bukarabah Ungkapan syukur warga desa Tunggalijang, kecamatan Lapar Yaja, Barat Bone, Sulawesi Selatan itu Didengar langsung ke Polsek Kulamuru, AKP Ahmad Jafar, istrinya Haja Suryani Ahmad Hwe Dibenarkan Ketua Kelotar 22 UPG Samuin, dan Pembimbing Ibadah Kelotar UPG 22 Kiai Haji Arif, Caplas Arfa Elsie Kebetulan nenek Hana itu kami satu kecamatan di Lamuro, dia juga jamaah KBIH Haji Wata, jamaahnya istri saya, kata Ahmad Kabar sembuhnya nenek 4 cucu dari 2 anak ini viral di 393 jamaah sekoternya Kabar itu bahkan sudah menyempat di sektor 3 Shisha Ini kawasan penampungan sekitar 16.000 jamaah embarkasi Makassar di Mekah Kerabat Indohana di Lampar Yaja juga menyambut sukacita dan nyaris tak percaya Tadi pas saya jenguk, ada keluarganya menelpon dari Lapri Kata Samuin, memang 2 pekan sebelum masuk Asrama Haji Sudiang, Bakassar Sekitar 190 km dari kampung Halamanya Indohana terserang seru keringan akhir Mei 2023 lalu Terima kasih telah menonton!